Intro Ikutip dari SidoNews.com Thailand ngotot ingin miliki JTB Sileman F-35 Tapi ragu disetujui Amerika Serikat Dan kini Militer TV akan menyajikan informasinya sebagai berikut Intro Militer Thailand ngotot ingin segera menjadi pelanggan berikutnya Dari JTB Sileman F-35 Lockheed Martin Amerika Serikat Meski ditentang partai oposisi Meski memiliki tekad kuat, mereka ragu Kongres Amerika Serikat akan menyetujui pembelian tersebut Panglima Angkatan Udara Kerajaan Thailand ACM Aloncorn Warna Thor Mengatakan bahwa pihaknya telah memutuskan untuk mengakuisisi 2 JTB F-35A dari Amerika Serikat Menurutnya negaranya saat ini sedang menunggu keputusan Dari Kongres Amerika Serikat apakah menyetujui penjualan JTB canggih tersebut Aloncorn seperti dikutip dari Thai PBS World Mengakui bahwa dia tidak yakin Kongres Amerika Serikat akan menyetujui kesempatan tersebut Karena kekhawatiran seputar proliferasi teknologi seluman Amerika Ketika ditanya apakah RTAF memiliki rencana B untuk pembelian JTB Dia menjawab, tidak, kami tidak Namun jika ada tanda-tanda tentang bagaimana keputusan Amerika Serikat Tentang penjualan F-35 akan berubah Maka kami akan menilai apa yang harus dilakukan selanjutnya Aloncorn menegaskan Satu pesawat tempur F-35 setara dengan tiga JTB F-16 Yang menurutnya menjadi alasan mengapa JTB siluman generasi kelima itu layak dibeli sebagai pengganti Selain itu dia menyatakan Bahwa RTAF berencana untuk membeli beberapa jenis pesawat lain Pada tahun fiskal 2023 Antara lain pesawat pengintai DA-42 Yang dilengkapi dengan kamera khusus yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah banjir 12 pesawat T-6C Dan 8 pesawat AT-6 untuk menggantikan armada L-39 yang menua Aloncorn berpendapat Bahwa rencana pengadaan F-35 telah dipakirkan dengan matang oleh RTAF Kabinet Thailand pada prinsipnya mengesahkan permintaan RTAF Untuk mendapatkan 4 F-35 untuk tahun fiskal 2023 Seharga 415 juta USD Pada Januari 2022 RTAF sekarang berbicara Tentang mengakuisisi 2 JTB F-35 Thailand ingin membeli F-35 varian A Untuk lepas landas dan mendarat konvensional Pesawat tempur siluman ini akan meneran biaya total sekitar 7,4 miliar baht Dan pembayaran diharapkan dilakukan secara mencicil selama 4 tahun Partai F-O posisi dan rakyat Thailand Pada umumnya percaya bahwa ini adalah pengeluaran yang boros Mengingat negara itu menderita masalah sosial ekonomi Namun RTAF tetap teguh dalam keputusannya Karena melihat lingkungan pertempuran berorientasi masa depan Dengan pendekatan kualitas di atas kuantitas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!